Lautan manusia di depan rumah dinas Wali Kota Bitung, Kelurahan Kadudan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung pada minggu 18 Desember malam. Sekitar sepuluhan ribu masyarakat Kota Bitung menyemut di tempat itu untuk nonton bareng partai final World Cup Qatar 2022 antara Argentina versus Perancis. Argentina keluar sebagai juara dunia setelah menang adu penalti. Pelaksanaan Nobar Piala Dunia Secara Gratis ini merupakan ide dan gagasan Wali Kota Bitung untuk masyarakat menyaksikan langsung Piala Dunia Secara Gratis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Woyongkir yang akan melaporkannya. Silahkan kan Christian. Selamat sore rekan Firda dan Tribun Ars di mana pun Anda berada. Benar sekali. Jadi pada minggu malam kemarin telah berlangsung nonton bareng atau Nobar yang digagas oleh pemerintah Kota Bitung di bawah kepimpinan Bapak Wali Kota Moritz Manfiri dan Wakil Wali Kota Hekti Hunanar. Dan dihadiri oleh belasan ribu masyarakat Kota Bitung pendukung kesebelasan Argentina dan Perancis yang menyaksikan jalannya Nobar. Dan puncak Nobar yang digagas oleh pemerintah Kota Bitung ini benar-benar antusias dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Bitung yang menyemut duduk maupun berdiri di jalan dua arah depan rumah dinas Wali Kota Bitung di kecematan Madidir ini. Dan selain melaksanakan Nobar, pihak pelaksana juga membagi-bagikan door price seperti beras, pulsa, voucher pulsa, handphone, dan beberapa door price lainnya. Pada kesempatan ini juga, Nobar yang diselenggarakan tadi malam diikuti langsung oleh Wali Kota Bitung, Insinyur Mohariz Manfiri MM dan Ketua Tim Penggerak PKK Menyarita Manfiri Tangkudung, Ketua Tim Penggerak PKK, Sekretaris ERA Kota Bitung, beberapa Kepala Perangkata ERA Kota Bitung, beberapa camat, dan Forkopimda Kota Bitung. Dan pada puncaknya, masa atau pendukung yang diraih Argentina setelah menang adu penalti atas Perancis. Dengan demikian, Argentina berhasil menjuarai penalti. Terima kasih, Rekan Kristian, atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Tribunan, silakan kami tampilkan wawancara dari Juru Bicara Pemerintah Kota Bitung, Albert Sergius. Berikut liputnya untuk Anda. Terkait pelaksanaan nonton barang final World Cup 2002 tadi malam, Pemerintah Kota Bitung mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dan juga turut menjaga keamanan, ketertiban, sehingga semuanya boleh berjalan dengan segala baik. Pemerintah Kota Bitung juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari pihak keamanan, baik TNI dan Polri, maupun Satpol BP, juga Dinas Perhubungan yang sudah turut mengamankan, melancarkan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan tertib dan aman. Selamat untuk Argentina yang sudah menjadi juara dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!